Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kita akan mengerjakan ya Sebuah soal tentang matematika sekolah dasar atau SD Yaitu ada bentuk pecahan, pecahan biasa, pecahan sampuran, desimal, persen Nanti ada operasi perkalian, penjumlahan, dan pembagian Langsung saja nomor yang pertama Nah, nomor yang pertama Di sini ada 3, 3 per 8, dikali 5, 1 per 3, ditambah 25% Caranya bagaimana? Kita ubah dulu ya Semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa Nah, caranya Kan di sini ada 3 3-nya ini kita kalikan dengan bawah 3-nya dikalikan dengan 8 Kemudian ditambah yang atas 3-nya kali 8, yaitu 24 24 tambah 3, yaitu 27 ya Nah, jadinya 27 per Bawahnya tetap ya, yaitu 8 Dikalikan dengan 5 1 per 3 Caranya sama ya Ini 5-nya kali bawah Kemudian ditambah yang atas 5 kali 3 kan 15 15 tambah 1, jadinya 16 Hasilnya jadinya 16 per 3 Ditambah 25 persen 25 persen artinya kan 25 per 100 Nah, 16-nya kita bisa bagi dengan 8 16 bagi 8, yaitu dapat 2 ya 27 dibagi dengan 3, yaitu 9 Nah, gitu ya 16-nya dibagi dengan 8, jadi dapat 2 Sini 8 bagi 8, jadi 1 27-nya dibagi dengan 3, yaitu 9 Sini berubah jadi 1, gitu Kemudian, kita kalikan dulu 9 kali 2, yaitu 18 Per 1 kali 1, yaitu 1 Jadinya 18 per 1, gitu ya Ditambah 25 persen artus 25 persen artus Kita bisa perkecil ya Yang atas kita bagi dengan 25 Yang bawah juga sama Kita bisa bagi dengan 25 25 bagi 25 kan 1 Per 100 bagi 25, yaitu 4 Nah, gitu Jadinya berapa? Ini kan 18 persen Artinya apa? Artinya sama dengan 18 ya Kan 18 dibagi dengan 18 tetap 18 Jadi hasilnya adalah 18 Ditambah 1 per 4 Sama dengan Yaudah ya Kan disini ada bilangan bulat Ditambah pecahan Tinggal kita tulis aja 18 1 per 4 Nah, gitu Gampang ya? Jadi disini adalah 18 1 per 4 Oke, lanjut nomor yang kedua Nomor yang kedua juga kita Kerjakan dengan cepat lagi ya Kita hapus dulu Silahkan yang mau menulis Di screenshot dulu Nomor yang kedua Disini Sama ya caranya Empatnya disini kita kalikan dengan Bawah ya Empatnya kali bawah Ditambah atas Empat kali lapan Yaitu 32 32 ditambah 3 Jadinya berapa? 35 ya Nah, 35 Per Berapa ini? 8 Kemudian Ini dibagi ya Dibagi 2 2 per 6 Sama ya 2 nya kali bawah Tambah atas 2 kali 6 12 12 tambah 2 Yaitu 14 Per 6 Ditambah 35% Yaitu 35 Per 100 Sama dengan Nah, disini Ada yang bisa disederhanakan atau tidak? Ada ya Kita sederhanakan dulu Supaya hasilnya Lebih mudah dalam perhitungan 35 per 8 Tetap 35 Per 8 Dibagi 14 per 6 Kan sama-sama Kita Bisa bagi dengan 2 ya Nah, kita bagi dengan 2 Kita bagi dengan 2 Atas Bagi 2 Bawah juga dibagi 2 14 Bagi 2 Kan dapat 7 ya 6 Bagi 2 Dapat 3 35 Per 100 Sama-sama Kita bisa bagi dengan 5 ya Atas bagi 5 Bawah dibagi 5 35 Bagi 5 Dapat 7 100 Dibagi 5 Kan dapat 20 ya Nah, gitu Tinggal kita tulis ulang Ke bawah 35 per 8 Dibagi 7 per 3 ya Disini 7 per 3 Ditambah 7 Per 20 Sama dengan Ini pembagian ya Kita ubah jadi Perkalian Jadi 35 per 8 Dikali Kalau dikali ditukar ya 7 per 3 Jadi 3 per 7 Ditambah 7 per 20 Nah, disini Yang 35 Ini ya Kan kita bisa bagi dengan 7 35 Bagi 7 Yaitu 5 Jadinya Tinggal dikalikan ya 5 nya Dikalikan dengan 3 Yaitu 15 Pindah ke samping 15 ya Per 8 kali 1 Kan 8 Nah Ingat ya Ini kan tadi 35 nya Kita bagi dengan 7 Dapat 5 7 nya Dibagi 7 Jadinya 1 ya Nah, gitu 8 Jadinya 15 per 8 Ditambah 7 per 20 7 per 20 Sama dengan Berapa Disini Kalau 8 nya dikalikan dengan 20 Nanti hasilnya akan banyak Tetapi Cara lainnya adalah Kita cari KPK nya ya KPK KPK dari 8 Dan 20 Itu berapa Yaitu 40 ya Nah 8 nya biar jadi 40 Kan kita Kalikan Dengan berapa Kita kali 5 ya 20 nya Biar jadi 40 Kita kalikan dengan 2 Jadi atas bawah sama ya Yang bawah kali 5 Atas juga kali 5 Bawah kali 2 Atasnya kali 2 Jadinya 15 kali 5 Kan 75 ya Ditambah 7 kali 2 Yaitu 14 Sama dengan 75 tambah 14 Yaitu 89 Per 40 89 per 40 Kita bisa ubah Jadi pecahan Campuran Caranya gimana Oke Disini ya 89 9 Dibagi 40 Kan dapat 2 ya 89 Bagi 40 Dapat 2 Jadi 2 kali 40 Kan 80 Kita kurangi 9 kurangi 0 Kan 9 9 9 bagi 40 Sudah tidak bisa Jadinya kita buat pecahan 9 nya Taruh di atas 40 nya taruh di bawah Jadinya 2 9 Per 40 2 9 Per 40 Taruh Lanjut nomor yang ketiga Tulis dulu ya 2 9 Per 40 Kita hapus dulu Nomor yang ketiga Disini Dalam kurung ya Jadi kita hitung dulu yang dalam kurungnya 5 per 6 Ditambah Langsung ya Seperti tadi 7 nya kali bawah Tambah atas 7 kali 3 2 1 2 1 Tambah 2 Yaitu 23 Per 3 Dikali 2 kali 5 10 10 tambah 4 14 Per Tetap ya 5 Dikurangi Satunya kali bawah Tambah atas 1 kali 10 10 10 tambah 3 13 Per 10 Sama dengan Nah Disini Langsung dapat kita jumlahkan ya Dengan cara apa tadi Kita cari KPK nya dulu ya 3 sama 6 KPK nya berapa Kan 6 ya Nah Langsung saja KPK nya 6 Nah Biar jadi 6 Yang 6 nya kan tetap ya Atau dikalikan dengan 1 Atau juga sama Kali 1 3 nya Biar jadi 6 bagaimana Kita kalikan dengan 2 Ini juga sama Kalikan dengan 2 5 nya kali 1 tetap Yaitu 5 Ditambah 23 kali 2 Yaitu 46 Dikali Ini juga sama KPK dari 5 dan 10 Yaitu berapa Yaitu 10 ya 5 nya Biar jadi 10 Gimana Berarti kan dikalikan dengan 2 Atas juga sama Kalikan dengan 2 Yang belakang Biar jadi 10 Gimana Kan tetap ya Cuma dikalikan dengan 1 Atas juga sama Kali 1 Oke 14 kali 2 Kan 28 Dikurangi 13 kali 1 Kan tetap 13 Sama dengan 5 ditambah 46 Kan 51 ya Per 6 Dikalikan dengan 28 Kurangi 13 Kan 15 ya Per 10 Sama dengan Nah Kalau sudah perkalian seperti ini Tinggal atas kali atas Bawah kali Bawah Tetapi Supaya angkanya tidak terlalu besar Kita perkecil dulu ya Oke Kira-kira gimana Kan disini 51 Per 6 Sama-sama Kita bisa bagi dengan 3 ya Atasnya bagi 3 Bawahnya juga dibagi dengan 3 Ini juga sama 15 nya Kita bisa bagi dengan 5 10 nya juga bisa dibagi dengan 5 Nah Samping 51 bagi 3 Yaitu kan 17 Per 6 bagi 3 Yaitu 2 Dikali 15 bagi 5 Kan 3 ya Per 10 bagi 5 Yaitu 2 Jadinya berapa 17 Kali 3 Yaitu 51 ya Per 2 kali 2 Yaitu 4 Jadinya 51 Per 4 Kalau kita ubah Jadi pecahan Campuran Seperti ini ya Caranya Kita hapus dulu 51 Dibagi 4 5 bagi 4 Kan 1 ya 1 kali 4 Yaitu 4 Kita kurangkan 5 kurangi 4 Yaitu 1 1 nya turun 11 bagi 4 Kan 2 ya 2 kali 4 Yaitu 8 Kita kurangkan 11 kurangi 8 Yaitu 3 Jadi dibuat pecahan 3 Bawahnya 4 Jadinya 51 per 4 Kita ubah menjadi 12 3 per 4 12 3 per 4 Nah Gampang ya Jadinya 12 3 Per 4 Lanjut nomor yang keempat Nah Disini kan ada 3,25 ya Caranya gimana Kan 3,25 ini Artinya 3,25 Per 1 Biar komanya Hilang gimana Yaudah Kita kalikan dengan 100 Bawah kali 100 Atasnya juga kalikan dengan 100 Oke Jadinya 3,25 Kali 100 Kan artinya Komanya Menurut 2 langkah ya Seperti ini Jadinya 3,25 Per 1 kali 100 Yaitu 100 Dikurangi 3 Per 12 Dibagi 5 per 6 Ditambah 2 per 3 Sama dengan Nah Disini Kita perkecil dulu ya Angkanya Supaya Mudah dalam perhitungannya 3,25 Disini Bisa dibagi dengan 25 Ini juga sama ya Dibagi dengan 25 Yang belakang juga sama ya Disini Kita bisa bagi dengan 3 Bawahnya juga sama Bagi dengan 3 Oke Langsung saja 3,25 Dibagi dengan 25 Berapa? Kan dapat 13 ya 100 Bagi dengan 25 Bagi dengan 25 Kan dapat 4 ya Dikurangi 3 bagi 3 kan 1 12 bagi 3 yaitu 4 Dibagi Disini kita cari KPK nya ya 6 sama 3 6 sama 3 KPK nya berapa? Kan 6 Biar jadi 6 Kan yang depan tetap ya Yang belakang 6 Biar jadi 3 biar jadi 6 Biar jadi 6 bagaimana? Kan dikalikan dengan 2 Atas juga sama Kali 2 Yang depan Tetap ya Atau dikali 1 Atas kali 1 5 kali 1 itu kan 5 Ditambah 2 kali 2 yaitu 4 4 Jadinya 13 Dikurangi 1 Yaitu 12 ya Per 4 Dibagi 5 tambah 4 kan 9 Per 6 Sama dengan Pindah ke samping 12 12 bagi 4 Yaitu 3 ya Dibagi 9 per 6 Kita bisa jadikan Atas bagi 3 Bawah bagi 3 9 bagi 3 Yaitu 3 ya Per 6 bagi 3 Yaitu 2 Pembagian kita buat jadi perkalian Jadinya 3 Dikalikan dengan 2 per 3 Sama dengan Ini 3 Bisa dibagi dengan 3 ya Yaitu 1 1 kali 2 Yaitu 2 Jadi hasilnya adalah 2 Nah Sampai Disini dulu ya Untuk yang nomor 5 Sampai 8 Pada video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh